Prof katakan bahwa ini kan cara Pak Jokowi ingin melanggangkan kekuasaan lewat anaknya ya. Oke, kalau kita bicara tentang pelangganan kekuasaan, kan order baru itu kita jatuhkan, kita koreksi karena ada praktek yang menurut kita dilakukan secara sewenang-wenang. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sekarang ketiga ini dilanggangkan, utamanya kalau kita bicara tentang nepotisme. Dengan cara yang brutal. Dengan cara yang brutal. Nepotisme, ini kan nepotisme, mengangkat anak, mencalonkan anak, ada mantu, dan lain sebagainya. Kalau menurut Prof Rias, apa yang terjadi dalam praktek nepotisme, atau orang katakan politik keluarga yang dilakukan Pak Jokowi terhadap anaknya, apakah ini pelanggaran, atau ini betul yang orang katakan ini sangat merusak sistem demokrasi di sebuah negara? Kalau merusak sudah pasti. Tapi saya cuma memahami ini dari segi psikologi. Saya ini bukan ahli psikologi, tapi saya memahami sedikit-sedikit lah. Psikologi Pak Jokowi itu sebenarnya dia lagi stres, Pak. Oh, oke. Dia itu lagi stres. Dia kan sebenarnya tidak ada apa-apanya. Basis politik tidak punya, kapasitas tidak punya, semua yang dia jalan itu adalah hal-hal yang kebetulan. Dari kebetulan yang satu ke kebetulan yang lain. Berarti keberuntungan? Kebetulan yang orang lihat bisa, orang bisa melihat sebabnya keberuntungan. Tapi kalau menurut saya itu adalah jebakan kerusakan moral. Oh, oke. Jadi dia itu sebenarnya tidak percaya diri, sesudah jadi presiden, ini mau jadi apa? Mau kembali jadi tukang kayu kan tidak mungkin. Atau mau jadi apa dia? Mau jadi pengusaha? Ya pengusahanya ya bidang mebel. Pengusaha tidak mungkin jadi industrialis kan? Dia tidak punya itu. Kemudian dia mau jadi seperti anda semua ini, keluar dari jabatan kan bisa hadir di seminar, bisa hadir di forum-forum intelektual. Dia tidak ada bakat untuk itu. Sekjen PBB? Jangankan itu, Pak. Mau jadi kepala daerah di kampung saya tidak laku, Pak. Jadi dia itu lagi stres sebenarnya. Stresnya orang pintar dan stresnya orang bodoh kan beda. Kalau setelahnya orang pintar kan dia mencari secara kreatif solusi apa yang terbaik, yang paling aman buat dirinya. Seperti Pak SBY. SBY itu masih pintar. Sebelum dia berhenti jadi presiden, sudah diangkat dulu jadi profesor luar biasa. Walaupun itu diangkat oleh anak buahnya sendiri kan, Menteri Pendidikan. Tapi dia sudah menyiapkan dirinya. Artinya dia itu mau setelah berhenti jadi presiden, paling tidak ada forum di mana dia bisa menampilkan dirinya. Kebetulan kan dia jago kalau pidato gitu ya. Kalau pidato Pak SBY itu jago. Waduh begitu muter-muter di situ-situ saja. Tapi dia itu memformulasikan kalimat itu bagus. Jadi dia itu laku lah kalau diundang seminar itu, masih bisa lah. Nah kalau Jokowi itu kasih kuliah umum bisa. Jokowi kan tidak bisa, Pak. Dia lagi bingung. Dia mencari dirinya, sudah ketemu-ketemu. Jadi Jokowi itu sudah mencari dirinya sendiri. Dia ketemu sampai sekarang. Dia ada di mana dan siapa dirinya gitu loh. Ya adalah seperti ini. Ada yang bisiki, bagi sembahko di muka istana, dia lakukan. Ada yang bisiki, bilang saja undang-undang membolehkan kamu kampanye. Walaupun pemahamnya tidak lengkap. Bicara lagi, kampanye presiden boleh. Dia tidak mengerti konteksnya pasal itu gitu loh. Jadi dia karena lagi bingung, segala macam bisikan masuk. Dia lakukan itu. Ini lagi dia lakukan, dia bisikin. Resapel aja kabinetmu. Tampung itu demokrat. Supaya ada sedikit tambahan kekuatan lah. Supaya tidak terjadi pemaksudnya. Ya begitu-begitu lah semua. Jadi dia lakukan semua itu. Yang dia gagal memahami adalah, memahami psikologinya Bumega. Bumega ini tidak gampang dihadapi. Oke. Dia tidak tahu bahwa Bumega ini, Bumega ini dia tidak pakai hanya otak, Dia pakai perasaan. Feeling ya? Feelingnya kuat sekali. Jadi saya kan lumayan dekat dengan beliau dulu. Oke. Ya. Dan setelah itu kemudian saya tahu bagaimana menghadapi Bumega. Dan saya tidak sanggupkan. Oke. Karena itu saya menarik diri. Jadi Bumega ini pakai perasaannya lebih kuat daripada pakai pikiran. Nah, kalau kamu sakiti perasaannya, Kalau dia antar putih mengkhianati dia, Tidak dia maafkan kamu. Seumur hidup? Jangan seumur hidup. Sampai selesai hasil hari berbangkit pun, Dia tidak akan memaafkan kamu. Mati terus hidup lagi, tidak akan mungkin. Itu yang terjadi pada SBE ya? Itu yang terjadi pada SBE. Tidak mungkin dia maafkan SBE. Karena itu perasaan, Pak. Padahal perlanggarannya SBE kecil daripada... Kecil, kecil sekali. Dan tidak ada yang secara beribadi, Menyakiti. Cuma itu kan karena, Ya, psikologi ibu-ibulah. Kamu dulu kan enak buah saya. Kok kamu berani-beraninya melawan saya dan mengalahkan saya. Cuma itu. Tapi semua di lukus B kan prosedural. Kalau Jokowi ini kan aneh sendiri. Jadi ini menurut Prok Rias, Pak Jokowi ini betul-betul melakukan penghadatan yang terang-terangan terhadap Ibu Mega? Terhadap Ibu Mega, ya. Dia tidak menghargai lagi Ibu Mega. Dan Ibu Mega tahu itu. Oke. Tahu itu. Dan dia sudah simpulkan Jokowi itu. Jadi saya dapat cerita dari orang-orang dekannya Ibu Mega itu. Iya. Jadi suatu waktu dalam satu forum itu dibicarakan tentang sesuatu, Kalau tidak salah mengenai pencalonan Pak Ganjar. Oke. Gitu. Ada di antara yang hari itu mengatakan, Bagaimana kalau kita konsultasi dulu dengan Pak Jokowi? Iya. Katanya ini, katanya ya. Iya, iya. Ibu Mega bilang, Ya, lagi sebut-sebut nama itu. Sakimaran. Jadi itu kan berarti sudah di hati, Pak. Iya, iya, iya. Kalau saya memahami Ibu Mega dalam pergaulangan saya dengan beliau, Saya melihat bahwa ini lebih buruk daripada ketidaksukaan dan kekecewannya kepada SBE. Dan memang pelanggaran ini, pelanggarannya Pak Jokowi dibandingkan SBE terhadap Ibu Mega lebih berat, ya? Terlalu jauh. Apalagi, coba bayangkan dia mendorong anaknya itu, loh. Sebenarnya kalau bicara anak, Pak, yang paling pantas tidak orang itu kan anak Ibu Mega. Tapi dia tidak lakukan, ya? Dia tidak lakukan itu. Karena mungkin Ibu Mega menghargai konstitusi, ya? Saya kira begitu. Berarti kalau begitu, Prof, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini adalah pengkhianatannya terhadap konstitusi kita, ya? Kalau Pak Jokowi ini, betul-betul dia dengan sengaja mengangkangi atau ingin melampaui ketentuan dalam undang-undang, dalam konstitusi. Dan oleh karena itu, untuk kepentingan anaknya itu sendiri, dia harus menggerakkan orang. Ini kan semua digerakkan untuk mengajukan gugatan ke MK. Itu kan semua bukan spontanitas itu. Itu ada sebab-akibatnya, gitu loh. Gugatan ke MK itu justru untuk membenarkan anaknya Jokowi ini bisa maju, gitu loh. Jokowi ini bisa maju, gitu loh.